Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang membuat Amerika Serikat takut karena bisa bersekutu dengan Rusia. Sahabat bagi-bagi, pada saat ormas-ormas dunia mau ribut, hal pertama yang dilakukan adalah mereka menghibun sekutu karena sekutu yang pesat akan membuat laju rantai ekonomi dan militer bisa berjalan dengan baik pada saat bertempur. Karena dalam pertempuran yang paling penting adalah sumber daya. Contohnya seperti ormas NATO yang menghibun sekutunya untuk mengembargo ekonomi Rusia dan mengirim banyak pasukan dari berbagai anggota seperti Norwegia dan Skotlandia. Begitu juga dengan Rusia, walaupun di tengah ancaman emperko ekonomi, Rusia masih bisa bertahan melalui hubungan baik dengan negara-negara yang terkait dengannya. Dan di sini, King Narto akan merangkum siapa saja negara-negara di Asia yang didakuti oleh Barat, bila mematapkan bersekutu dengan Rusia. Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, inilah dua negara yang sudah dipantau oleh Amerika, bila sewaktu-waktu mendukung Rusia dan akan merubah peta peperangan. Yang pertama, India. India adalah negara yang berada di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas total 3,28 juta km persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa nomor 2 setelah Tiongkok. Tentu, dia bukanlah negara kaleng-kaleng, bila dijadikan musuh. Sejarah kekuatan tempur, India meningkat pesat 10 tahun belakangan ini, dengan memiliki kapal induk dan kapal selam berkekuatan hulu ledak nuklir. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 1 miliar, bayangkan saja dampak ekonomi dan militer bila berperang dengan negara perindapan ini. Bahkan, India beberapa tahun belakangan ini berani bersih tegang secara militer dengan China, pasca sengketa di perbatasan daratan tinggi Golan. Siapa negara di Asia yang berani menentang China sekarang? Jawabannya, hanya India. Sahabat bagi-bagi, bukan hanya India yang ditakuti oleh para kadrun Amerika Serikat dan sekutunya. China dan Rusia pun sudah menargetkan Indonesia agar hubungan baik ke faksi kanan menjauh. Amerika melihat Indonesia dengan mempertimbangkan kejadian Indonesia yang menolak militer mereka, yang mau menjadikan selat Malakas center checkpointnya. Bahkan, Indonesia berani mengusir militer Amerika. Dan, singkat ceritanya, Amerika Serikat jengkel dan mengadu domba Indonesia lewat Laut Latuna dengan China. Dan ini telah menjadi isu sensitif bagi rakyat dan pemimpin Indonesia yang telah direncanakan Amerika. Di mana pada saat itu, pemimpin kita yang akrab dengan China akan menjaga sedikit langkahnya karena isu natuna. Sahabat bagi-bagi, Indonesia juga termasuk negara yang paling ditakuti oleh Barat bila bergabung dengan Rusia dan China. Amerika menihat sangat jelas Indonesia dari sisi political story. Di mana pada saat itu, di era Soekarno yang sangat menentang Barat dan sangat baik berhubungan dengan Rusia. Walau akhirnya dilemahkan oleh presiden-presiden berikutnya yang mendukung ke Barat. Selain itu, Indonesia masih memiliki sejarah yang panjang terhadap Soviet dan juga memiliki luka besar terhadap Barat pasca lepasnya timur-timur dari pangkuan Indonesia. Di sinilah mulainya pelemahan militer kita pasca dilemahkan pelanggaran HAM dan embargo senjata. Jadi, kalian pahamkan kenapa dalam kursi KKB, TNI cukup berhati-hati? Ya, karena Amerika pasti akan ikut campur dan teriakan HAM sampai keluar jikong-jikong mek di mereka. Bisa saja dalam sehari, KKB rata oleh TNI dan alus sisa kita. Tapi apakah kalian tahu siapa di belakang KKB? Ya, itu-itu saja. Australia, adiknya Britania Raya dan Amerika Serikat, si pentolan Barat. Pasti, bila TNI kita hantam Papua, berpondong-pondong embargo jilid 2, 3, 11, 12 menanti kita. Dan bukan tidak mungkin malah dijadikan isu untuk memecah belah bangsa. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memiliki rakyat yang kuat. Rakyat Indonesia sangat dikenal sebagai salah satu rakyat dengan rasa nasionalis yang tinggi. Bila negara sedang berperang, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia juga ikut berperang. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mulai kendor rasa nasionalismenya. PASKA hidup enak dan nyaman. Indonesia juga sebagai negara yang besar yang banyak menyimpan energi masa kini. Di mana Amerika tidak mau kehilangan investasinya yang mulai diusik oleh program Obor China yang dipekingi oleh Rusia. Lihat saja dinatunah yang berhasil mengabur gas alam terbesar abad ini. Ayo para pemimpin kita gabungkan Indonesia dan Asia di bawah Pajinusantara. Banyak pemuda-pemuda Garuda yang sangat siap. Kapolres menjadi satria jangan jadikan kami domba karena kami ini turunan Garuda. Dan sebodoh apapun kami, kami tetap turunan pahlawan karena macan hanya melahirkan macan dan bukan melahirkan tikus. Majulah Indonesia menjadi negara ketiga di bawah kekuatan Nusantara walau penguasa sibuk memajak rakyatnya dengan semena-mena. Simpan perkataan King Narto tadi di benak kalian. Kita ini butuh pemimpin yang mampu mengelola negeri ini. Karena negara yang kacau adalah negara yang salah kelola. Ingat, ikan hiu makan ganteng. Selamat menonton dari King Narto yang ganteng. Merdeka lah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! 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 Hurra!